Perangkat ini adalah pelacak GPS yang ikut berkeliling dunia di dalam kotak obat-obatan, makanan, dan elektronik. Pelacak ini mengirimkan informasi tentang suhu paket, lokasi, dan apakah ada kerusakan. Pelacak ini memakai chip semikonduktor yang pasokannya terbatas. Pasokan chip komputer, otak dari setiap perangkat komputasi, mengalami kelangkaan selama lebih dari setahun saat dunia mencoba bangkit dari pandemi. Pabrik mobil, produsen perabotan rumah tangga, pembuat konsol game, dan pabrik lainnya berebut mencari chip. Ada yang menuda produksi, sementara yang lain mendesain ulang produk menurut jenis chip yang bisa didapatkan. Invasi Rusia ke Ukraina bisa memperburuk masalah pasokan chip global menurut para ahli. Baik Ukraina maupun Rusia memproduksi bahan utama yang digunakan dalam pemrosesan semikonduktor. Seperti banyak perusahaan lain, Roombi mencari chip ke seluruh dunia dan menimbunnya. Ini berbeda dari cara manufaktur tepat waktu yang umumnya dilakukan banyak pabrik, yakni membeli komponen tepat sebelum produk dirakit agar membuat biayanya tetap rendah. Tapi memborong chip bisa memperpanjang krisis. Dan konsumen akan menghadapi naiknya biaya sebagian akibat kelangkaan komponen ini. So I wouldn't be surprised if the very same electronics that we used to buy two years ago is now 10%, in some cases more expensive. Kelangkaan ini membuat pemerintah Amerika dan Eropa mempertimbangkan untuk menarik kembali pembuatan chip semikonduktor ke negara mereka. Tapi membangun kembali fasilitas produksi semikonduktor tentu akan memerlukan waktu. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.